selamat menikmati kemarin dengan Kodeni saya perjalanan ke Semarang dari Surabaya perjalanan ke Semarang saya sampai di Semarangnya terlambat Kodeni sudah jalan live-nya selama 15 menit kemudian Kodeni mengatakan yaudah kita reschedule saja insya Allah saya lagi cari waktu untuk reschedule dengan Kodeni 64 orang insya Allah ini teman-teman kalau saya yakin teman-teman pengusaha yang ada di sini sering membuat aktivitas promosi supaya apa supaya untuk mempengaruhi konsumen ingin membeli tujuannya supaya konsumen membeli ya kadang-kadang dalam melakukan promosi itu kadang-kadang ada yang menabrak aturan entah sadar atau tidak sadar supaya yang penting closing yang penting deal nah itu bisa menghilangkan keberkahan kalau tidak sesuai dengan syariah Islam kenapa karena Rasulullah SAW pernah bersabda dan ini saya membaca dalam sebuah hadis sumpah itu dapat melariskan dagangan tapi bisa menghilangkan keberkahannya nah tentu saja kita tidak menginginkan itu kita tidak pengen kita dapat omset tapi keberkahannya yang hilang nah kita pengen dapat dua-duanya untung dapat berkahnya lebih besar lagi nah supaya bisa lebih berkah gimana nah nanti kita akan belajar bersama dengan Ustadz Abdul Tuasikal dari rumahisor.com mengenai cara-cara promosi yang benar sesuai dengan syariat Islam Alhamdulillah Alhamdulillah gimana kabarnya ini Alhamdulillah Irohbilalamin sehat Ustadz gimana kabarnya Ustadz malam hari ini Ustadz malam hari ini Alhamdulillah di rumah saja Masya Allah sudah selesai isolasi mandiri Ustadz ya sudah sudah dari sudah satu minggu lebih sudah 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 sehat wajahnya sudah segar sekali Ustadz memang tidak ada gejala gejala oke iya Alhamdulillah satu rumah Alhamdulillah cuma ya positif saja tapi tanpa gejala tanpa gejala ya kenapa ada inisiatif untuk periksa Ustadz untuk ngecek karena ini ibu saya sama bapak saya positif duluan soalnya oh begitu dan kebetulan hari itu hari Senin saya mau turun ke Jogja gitu loh saya turun ke Jogja saya jangan jadi positif nanti gimana gitu malah sudah sudah sounding kajian itu saya sudah beritahu ada kajian besok gitu mau offline terus jam 2 malam saya mikir sampai subuh itu aduh jam 2 malam diberitahu ini papa saya omong ini nih positif ini aduh berarti kemarin saya kontak gitu saya pusing mikirnya habis subuh saya renung dikit saya langsung bilang orang rumah eh semuanya kita swipe ini swipe ini swipe PCR oh swipe PCR PCR karena harus karena saya sudah yakin gitu ini gak mungkin gak positif gitu ibu saya berinteraksi gak berinteraksi gitu kan itu jadi dari situ inisiatifnya nah malam hari ini kita mau ngebahas gimana sih supaya promosi itu untung dunia dan akhir apa saya cerita nih ke teman-teman sebetulnya saya pernah melakukan kesalahan di dalam berpromosi nanti saya cerita kesalahan saya apa itu saya ceritakan nanti tapi kita bahas dulu dari Ustadz nih gimana supaya teman-teman pengusaha muslim ini tidak jatuh ke sebuah lubang yang dimana sebetulnya mereka itu ketika berpromosi itu ternyata melakukan sebuah kesalahan yang seringkali kadang-kadang tidak disadari kesalahan ini Ustadz ya ya saya jelaskan dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh rekan-rekan semuanya Alhamdulillah malam ini ketemu dengan Mas Dodi lagi ini kita pertemuan berapa ini ya dulu pernah kita live bareng di oh tapi Clubhouse ya di Instagram baru baru ini ya sama dulu pas di DS ini ada podcast ya ini memang perkara yang ya sama-sama harus kita ini ya belajar gitu karena memang promo itu bagian awal sebelum barang itu dijual jadi memang ada aturan sih kalau kita lihat dalam aturan syariat secara umum itu saya rinci ada empat ada empat tijauan aja empat tijauan ini artinya kalau empat ini dipenuhi sudah aman itu sudah aman aturan yang umum dulu ya utaran umum ya pokoknya cara apapun kita kalau mau jual beli mau promo mau apapun itu bebas dalam syariat itu tidak mengatur ini jadi kayak misalnya mau jual barang A barang B ya bebas kita gak diperketat aturannya kamu harus pakai delil ini ya jual ini ini baru-baru kamu boleh enggak kalau dalam masalah mau amalah jual beli hukum asalnya itu halal maka promo juga demikian itu kaedah dasar dulu kayak dari dasar ini kalau sudah kita pahami secara umum oh berarti kita cuma pelajari yang masalah saja misalnya barang dagang dulu saya bahas barang dagang dulu ya saya boleh jual barang apa ini ya barang A barang B barang C kita tidak perlu tinjau dalil satu-satu karena barang ini akan berkembang zaman demi zaman zaman ke zaman berkembang sama juga sistem sistem jual beli mau sistem pakai sistem A sistem B sistem C juga secara umum itu dibebasin juga oleh syariat jadi hukum asalnya itu halal sampai ditemukan masalah sampai ditemukan masalah kalau tidak ada masalah ya jalannya aja jadi saya kalau misalnya Mas Dedy mau nanya nih saya boleh jual ini enggak saya bilang dulu tunggu dulu apa masalahmu dengan barang ini saya jual barang ini barang ini barang ini tunggu sistemnya masalah enggak sebutkan kamu cara jualnya gimana oh Pak itu enggak ada masalah lanjut aja jadi maksud dengan sistem gimana Ustaz kayak gini kredit itu asalnya boleh enggak Mas Dedy kredit 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 boleh Ustaz boleh karena itu kita mau bilang kredit itu masalah itu harus ada dalil gitu oh gitu maksudnya tinjau dulu kreditnya kayak gimana baru dibilang masalah enggak boleh langsung dihukumi Mas Dedy jual kredit oh harang itu Mas Dedy oh enggak bisa kayak gitu rinci dulu kreditnya kayak gimana gitu ya enggak ada masalah saya jual misalnya Mas Dedy mau beli HP ya Mas Dedy ada dua pilihan nih kalau mau beli cash harga cash iPhone berapa ya iPhone ya 20 juta lah 20 juta 20 juta namun kalau nyicil ya angsuran lah Mas Dedy 25 kali lah ya sejuta sejuta lah ya jadi 25 juta totalnya sebenarnya itu boleh sebenarnya tidak ada masalah di situ kredit kan ya itu kredit tidak ada masalah ya ya ada masalah gimana nanti itu ada unsur ribanya atau apa gitu ada salah satu bentuk kredit yang nanti ada ada masalah di situ dalam transaksi kayak gini ada gitu tapi kalau asalnya ya kita tidak ada problem untuk jual dari kredit ya tadi itu sistem namanya sistem mau kredit mau cash mau dia jual online mau dia jual offline mau dia jual di marketplace ya tempat mau dia jual nanti di pasar biasa gitu bebas seperti itu tidak diatur ketat sampai ada masalah sana nah kembali ke promo promo juga gitu gitu ya mau promo mau promo cara apapun silahkan mau promo misalnya pakai apa ya kadang itu di masa promo ini awal-awal dia kasih cashback oh pak kalau bapak bapak beli ini nanti dapat cashback sekian gitu ya tinjau lagi ini ada masalah nggak oh nggak ada masalah sudah boleh-boleh saja gitu ada promo lagi dia mungkin pakai biasanya awal bulan gitu pakai pakai waktu ya waktu tertentu ya atau momen tertentu lah pas 17 Agustus gitu ya besok dan masih 2 bulan lagi ya 17 Agustus gitu dia bukan promo 17 gitu ada dapat diskon 17% misalnya bagaimana hukumnya ya boleh-boleh saja gitu dia cuma paskan momen saja kan gitu dia cuma paskan momen nah oke maka kita kalau untuk promo hukum asalahnya kayak gitu dipahami hukum asalah promo dengan cara apapun itu boleh sampai ada dalil yang melarangnya begitu sampai kita nggak bisa bilang dalil ya sampai ada masalah dia gitu sampai ada masalah kalau bilang dalil ya masalah zaman ini pun nanti cari dalilnya sulit sampai ada masalah aja lah gitu sampai ada masalah oke tidak ada masalah aman nah gitu ya nah masalahnya 4 aja ini pertama dari si konten promonya oke masalahnya ada 4 tadi ya 4 ya pertama konten promonya kontennya kontennya dulu ya kontennya gimana Ustaz yang bisa saya sebutkan 4 dulu saya sebutkan 3 satu per satu oke yang kedua ada goror atau tidak goror itu goror kalau lawan dari goror itu adalah jelas kalau goror itu berarti tidak jelas nah gitu bahasa pikirnya oh oke baik yang ketiga produknya yang dipromokan apa homer bukan gitu aja deh gampangnya oke homer bukan gitu kan jelas tuh barang kan nanti barang kita tinjau lagi ya saya sebutkan barang-barang yang tidak boleh dipromokan terus yang keempat mendukung yang haram ataukah tidak mendukung yang haram atau tidak ya baik kita rinci dari satu ya kontennya dulu ya konten promonya jadi iklannya baik misalnya dia pakai gambar nah konten gambarnya ini masalah enggak ini contoh yang masalah misalnya dia pakai gambar maaf perempuan telanjang walaupun walaupun jual apa sirup barangnya barangnya halal kan sirup halal ya barangnya boleh barangnya boleh tapi yang di jualan cara jualan cara promosinya cara promosinya dia sewa bintang apalah endorsement apalah ternyata ya dari sisi pakaian pokoknya masalah mau enggak tutup aurat atau dia pokoknya pakai pakaian yang bermasalah nah ini sudah masalah ini itu baru konten kalau di negeri kita kita sudah bisa lihat kayak gitu ya tapi kalau di Arab itu ya di Arab itu saya itu belum pernah lihat gambar apapun di jalan-jalan bahwa saya kuliah di sana itu saya lihat di pinggir jalan itu gambar cewek itu untuk di papar-papar iklan itu enggak pernah ya enggak ada di sana Ustaz enggak ada betul enggak boleh enggak ada Ustaz enggak ada kalau di pergi umroh atau ada yang pergi haji lihat aja sendiri deh paling cuma tulisan kalau enggak gambar cowok gitu pakai kutro pakai gamis itu aja deh itu paling minimal enggak pernah ada gambar cewek pakai seksi pakai rok mini itu enggak ada itu contoh konten promonya konten promosinya ya dari gambarnya gambarnya bisa jadi videonya itu ada masalah atau tidak oke Ustaz sebelum dilanjutkan saya boleh nanya Ustaz tentang gambar ini kalau tadi disampaikan wanita yang membuka aurot ya artinya lanjang dan lain-lain misalnya tetap pakaiannya panjang tapi enggak berjilpah Ustaz itu gimana Ustaz sama aja oke sama saja sama saja baiknya dihidari lebih aman tapi sama sih tetap boleh pakai wanita berjilpah Ustaz tergantung ini saja ini ada agak ini sih kalau saya kalau orang nanya saya dan dia dia paham ilmu agama dia sudah banyak belajar saya cuma sarankan baiknya enggak diganti dulu misalnya dia iklan apa ya biasanya nanya saya itu iklan make up gimana Ustaz kami ternyata ada beberapa orang tanpa dia pasang gambar perempuan pun dia cuma prioritaskan ke produk saja itu bisa ada cerita bakal Ustaz ini bakal laris Ustaz namun ingat dengan adanya promo kayak begini ini belum tentu menandakan barangnya haram ya betul ini harus diluruskan jangan ini dijadikan sebab terkait jadi misalnya ada satu produk terus dia punya iklan bermasalah dari sisi yang promokan ada gambar cewek telanjang itu tidak membuat produknya haram kalau kita beli misalnya produk sabun misalnya asalnya boleh karena yang kita butuhkan produknya saya enggak beli iklannya saya butuh produknya sampai pun misalnya sampai pun ada gambar produk sabun itu gambar cewek ada di situ kan ada kan iklan sabun itu kan ada gambar perempuan itu tidak mau pengaruhi produknya produknya tetap halal jadi tidak terkait jadi jangan oh nanti saya enggak bisa beli produknya boleh beli masalah beli beda kan kita lagi bahas promo betul beda ya jadi produknya ustaz saya beli produknya ya boleh saja sih kan ibu gak beli atau bapak gak beli perempuannya kan bukan karena milih sampo cari gambar perempuan yang paling cantik beli kan enggak kan enggak ini memang sudah terpercaya produk ya sudah kalau begitu itu contohnya contoh kontennya ada ada satu sisi lagi nih sebenarnya ini tadi mumpung ada yang nanya lagi kalau bisa juga hindari promo dengan musik kalau ini agak berat mungkin banyak yang belum setuju jadi kalau bisa dihindari lebih bagus untuk wanita yang berjilbab dan tidak berjilbab saja masih ada yang tidak sepenuhnya sepakat sebenarnya sepakat apalagi bahas musik apalagi bahas yang musik agak sulit saya memang agak dilemah kalau saya agak sampaikan kayak gini kayak kemarin ada yang salah satu ada restoran besar di Jogja dia geng aja dengan saya pemiliknya pelan-pelan mulai dekat dengan saya mau sampai dia jadikan saya sebagai konsultan khusus dia itu buah buka cafe ustaz ini bagaimana ini ustaz aduh cafe apa yang gak ada musiknya ustaz tolonglah carikan solusi saya bingung juga saya itu bingung juga aduh sebentar bu aduh saya mikir dulu ya saya punya ini bagian yang biasanya editing video itu ada yang biasanya edit sound dan jadi dubbing dia bagus gitu kan saya tanya dia dulu dia itu kayaknya ada solusi bentar bu saya tanya Pak Endi tolong cari dong apa ini di cafe ini gantinya apa gitu ya ustaz coba apa dia kasih nasib ini nasib ini sebentar Pak Endi ini masalahnya cafe umum ya bukan cafe kafe muslim kafe islam kalau kafe islam mungkin ada lanjutan apa kan gak mungkin cuma cari nada ini deh apa suara burung suara air suara angin kayak gitu oh iya sebentar dia kasih tujuh lagi youtube saya saya forward dulu terus saya kasih sampaikan untuk pemiliknya ini kayaknya cocok ini suasana ini enak banget dia dengar kita kasih solusi gitu betul 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 nah sebentar sedikit ustaz dan teman-teman yang ada disini saya mau cerita ya misalnya nih kalau kita bahas tentang rokok gitu ya nah rokok ya saya gak ngebahas produknya tapi dari sisi regulasi pemerintah sendiri kan itu gak boleh ditampilkan produknya di dalam iklannya oh aturan kayak gitu ya ya aturannya regulasi gak boleh gak boleh dia iklan lain lah dia iklan apa ya iklan kalau laki-laki pakai rambut gitu terus ditarik rokok gitu gak boleh itu regulasi dari pemerintah pun sudah tidak boleh melarang itu nah tapi rokok kan tetap harus ngiklan kemudian apa yang mereka lakukan ya ketika regulasi-regulasi itu terbatas maka mereka berpikir dengan cara yang kreatif kalau kita boleh kita boleh lihat iklan yang paling kreatif itu iklannya rokok iklan banyak itu kalau di televisi kan hanya semacam tagline-tagline misalnya jarum 76 yang ada jinnya itu yang bisa bikin ketawa-ketawa itu itu kan itu iklan yang gak ada produknya sama sekali gak jelas bukan gak jelas ya tidak ditampilkan secara eksplisit disitu produknya artinya begini saya pengen kasih tau ke teman-teman yang disini kok di dalam syariat islam ini banyak batasan loh di negara kita ini juga juga ada regulasinya tentang rokok berarti rokok itu dia gak praktikan rokoknya ya gak boleh produknya muncul aja gak boleh jantan kemasannya muncul itu gak boleh tapi itu ini kayaknya aturan baru dulu gak kayak gitu deh dari dulu gak boleh dari dulu gak boleh sekarang lebih ketat lagi tidak boleh muncul di bawah jam 10 malam harus di atas jam 10 malam iklannya kalau televisi iya itu aturan karena anak-anak anak-anak betul nah artinya siapa yang ngasih tau teman-teman semakin otak itu dibatasi oleh regulasi dibatasi oleh aturan-aturan otak ini pasti akan mencari solusinya pasti akan kreatif mencari solusinya contoh tadi Ustadz menyampaikan kalau ternyata setelah dicari solusinya gak boleh musik oh akhirnya ada muncul ide-ide baru nah selama ini kita ngikut sama ide lama karena kita tidak pernah mencari pikiran kita untuk menjadi sesuatu yang baru sepertinya masalahnya disitu Ustadz ya ini buat teman-teman yang disini berarti tadi kan tapi ada pelajaran penting ini jadi kadang kita jangan cuma salahkan yang punya kayak tadi punya cafe gitu ya mau kasih solusi gitu loh makanya saya cepat mikir waktu itu ini apa saya gak boleh salahin dia gitu loh karena memang umum kan mana sih cafe yang gak ada gak ada musiknya dimana gitu loh kayak kurang apa gitu ya kopi kok gak ada cuma bengong aja gitu kan masa gak ada salah sekali kan gak mungkin makanya saya berpikir aduh bu nanti ini ini gimana ya sebentar-bentar saya cari dulu deh sedikit pusing ya saya cuma ngomong-ngomong gak boleh-ngomong dia kan bingung juga gitu ya masalahnya konsumennya nanti bisa kayak saya ada teman-teman dia juga gitu kan dia bingung kalau konsumennya datang umum gitu kan santai aja gitu wah Ustaz gak pernah datang kesini ya gak apa-apa gitu ya kalau saya tahu kan saya datang gitu masa tiba-tiba wih Pak Ustaz datang matikan-matikan kan gak mati juga gitu nah itu contoh makanya kita kasih solusi gitu ya itu diantaranya kayak tadi juga masuk di cerita itu pertama dulu ya ya baik tenang konten ya kontennya ya jadi pokoknya dia cara promonya dia harus lihat jangan melanggar syariat gak boleh gitu kalau melanggar syariat ya cari solusi yang lain masih bisa lah kreasi-kreasi orang gitu loh ya kayak tadi Ustaz gak boleh misalnya musik terus apa dong kreatifitas kita bisa insyaallah betul betul gak hanya promo itu gak hanya gak hanya dengan suara kan ya ada cuma dengan penampilan dia pegang barang aja supaya bisa jadi promo gitu loh dengan teks aja bisa jadi promo gitu loh dengan teks ada suara ketikan ada suara kan asik juga kan orang dengar kan ya sudah jadi solusi itu pertama terus yang kedua kedua oke masuk bagian kedua ini yang goror ini biasanya bentuknya tadi kan tidak jelas jadi tidak jelas yang begini kadang konsumen itu terima barang tidak sesuai dengan yang diiklankan tidak sesuai dengan yang diiklankan gitu biasanya kita temukan misalnya di marketplace misalnya marketplace oh gambarnya itu Masya Allah gitu ya gamis misalnya gamis ini biduk gamis gamisnya itu luar biasa ini terus pas konsumen terima gitu langsung protes ini kok gak sesuai digambar sih masih kayak begini saya pernah cerita ada satu saya pernah pernah ketipu juga sebenarnya dan waktu itu memang saya pengen nyoba ini bener gak gitu ya saya beli ada satu iklan di Facebook gitu ya tas gitu tas ya tas biasa untuk untuk saya keinginannya saya ingin taruh buku taruh iphone taruh barang-barang disitu mau pakai enak kok bagus banget expectasi saya itu tinggi wah ini bagus nih kalau gak serai sekitar 200 ribu lah harganya gitu ya jadi dengan seumpulan gitu sih saya nganggap wajar saya beli pas datang saya pas buka ada anak perempuan saya ada anak perempuan saya langsung bilang udah deh ini kamu aja deh ini papa ini masukin iphone saja ini bisa jebol ini dalam ini ternyata betul itu kayak gitu jika ada suatu produk konsumen tidak terima sesuai yang diiklankan oke nah itu kita dapat katakan goror goror ya jadi goror ini bisa dipromosinya dan bisa diproduknya sendiri atau bisa karena dipromonya terlalu berlebihan kan oke promonya bentuknya terlalu berlebihan gambar misalnya kalau gambar mas Dodi ya gambarnya editannya terlalu ini banget gitu loh gak sesuai kenyataan gitu loh orang tertipu dengan gambar kadang dengan video kalau tadi tuh saya lihat video sebenarnya video gitu saya tertipu dengan videonya gitu ya editingnya luar biasa eh ternyata gak seperti itu bisa jadi spesifikasi barangnya juga gak jelas buk diomongin kok kainnya kain apa gitu masa harga segini kok kainnya begini sih kan masih bisa kualitasnya ditinggikan nah yang jelas kalau konsumen tuh merasa tidak terima dengan harga segitu dengan iklan iklan seperti itu dengan tampilan seperti itu kita dapat sebut goror iya iya ya kecuali kalau itu emang barang murah gitu ya spesifikasi sudah jelas terus ini bilang kok barangnya kayak gini ya bapak masa harga segitu masa gak tau sih barangnya kayak begini kalau ini kan wajar gitu loh kok harga 200 kok minta ekspetasinya harga seperti barang 700 ribu ya gak bisa tau pak ini kan ya seperti ini standarnya itu kan berarti salah di konsumen gitu namun kalau konsumen sudah tahu harga segini harus dapat ya kayak begini memang tapi kalau kita ketipu dengan adanya gambar dengan adanya video dengan adanya omongan dengan adanya dia promokan dengan cara gini-gini gini orang tertarik hati-hati itu bisa jadi gorong gorong ini yang membuat suatu barang ini jadi masalah untuk dijual betul 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 ustaz sepakat kalau bapak mas ini pernah lihat kayak gini kayak gimana yang nomor dua ini goror tadi ustaz sebut goror sebetulnya kalau di dalam brand ini yang disebut dengan over promise ustaz itu kayak gitu over promise kebanyakan janji tapi buktinya gak sesuai sehingga apa yang terjadi sebetulnya kalau dari sisi sari juga itu sebetulnya akan menghilangkan keberkahan ya dari perdagangannya tetapi dari sisi brand sendiri itu akan merusak reputasi pastinya orang gak mungkin beli tas itu lagi kan orang mau nanya lagi beli tas apa gak usah deh gak usah ngapain beli kesitu saya aja ketipu kan sudah gak jadi gak berkah itu ya yang kedua yang kedua goror oke baik ustaz sekarang yang ketiga produk sekarang yang dipromokan produknya jadi tadi sudah satu terjawab contoh tadi rokok serah bilang apa dia jelas dari sisi aturan regulasi saya sudah pasalah dari aturan contoh dia produk homer produk apa lagi majalah porno sampai pun majalah yang mengandung konten di dalamnya itu kesyirikan misalnya dia jual buku primbon gitu jadi masalah gitu saya gak ini kok saya cuma jual saya gak baca saya gak yakini oh tetap masalah pak sama seperti jenengan jual homer miras anda gak minum itu gak boleh jadi kayak orang publik warung kan saya gak minum kan saya cuma jual saja nah justru itu ini dukung kalau gak ada ente itu mungkin barangnya ada gitu loh anda jadi penyebab kalau homer itu malah malah di dalam hadis itu sebut lebih keras lagi ini rentetan rentetannya itu dari yang punya kalau dulu kan anggur ya dari yang punya anggur dulu gitu yang punya tanaman habis itu yang olah kemudian yang produksi homer ini masya Allah itu yang sekarang distributornya habis itu yang punya warungnya yang jual habis itu yang pesan yang tuangkan bartendernya berarti kan yang tuangkan sampai yang minum kena lagnat semuanya itu lagnat itu artinya jauh dari rahmat Allah itu luar biasa sekali karena rentetan orang-orang ini ada barang haram ini ada ini jadi satu kesimpulan juga tidak boleh mendukung hal semacam itu dari sisi produknya Ustaz ya dari sisi produknya jadi tidak boleh mempromokkan produk haram walaupun si penjual gak konsumsi ingat gak boleh promokkan produk haram termasuk juga apa istilahnya dia punya baliho ya dia cuma ayo siapa yang mau pasang iklan disini silahkan nanti hubungi nomor ini ya ternyata dia terima iklan untuk produk homer gak boleh dia oh begitu aja tetap gak boleh gak boleh karena dia dukung kan walaupun bukan dia yang punya barang dia cuma sediakan fasilitas kan maka orang yang punya baliho-baliho pinggir jalan itu dia mesti selisih produk juga yang dipromokan ini produk apa kalau produknya biasa saja gitu gak ada masalah ya sekarang gitu tapi kalau sudah masalah gitu ya jadi jadi ini lagi jadi problem disitu oke ustad terkait dengan hal ini misalnya gini ustad saya punya ruko rukonya mau disewa untuk perbankan gimana ustad rukonya mau disewa untuk bank rukonya mau disewa untuk bank ya jadi saya punya ruko rukonya mau disewa untuk bank atau rukonya mau disewa untuk pabrik bir nah gitu pabrik kamar nah itu berarti kita masuk keempat sekalian aja nih yang keempat tadi ada hubungannya ya iya ini nih kita pas kaitannya mendukung yang haram oh kalau suatu iklan itu mendukung yang haram nah itu jadi masalah contoh tadi apa maksudnya ruko ruko nah ini kalau ruko ini kita bukan bahas promonya ya saya contohkan ini kaitan diingat saja suatu yang mendukung yang haram mendukung yang haram maka sama juga dihukumi haram pula ingat ayat Al-Maidah ayat 2 janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan jangan saling tolong menolong dalam apa dosa dan permusuhan disini ada bentuk tolong menolong itu ini saya bahas umum dulu ya tolong menolong ya tolong menolong dalam dosa dosa itu ada beberapa nih ada yang bentuk tolong menolongnya dia tolong untuk suatu yang jelas haram kita punya ada si A ini ya punya sebenarnya punya kontrakan atau suatu tempat dia untuk mau sewakannya terus dia datang disitu ini mau produksi homer di rumah ini dia pakai untuk produksi homer itu namanya langsung dia menolong untuk sesuatu yang haram karena ini jelas produknya apa homer berarti anda nolong langsung berarti berarti memang gak boleh berarti Ustaz Tia tidak boleh Alhamdulillah berarti kemarin rokok saya itu mau disewa Ustaz sama Abang Ustaz dan gak jadi Alhamdulillah berarti karena nolong langsung itu nolong langsung asalnya produknya halal tapi kita tidak tahu ini dipakai untuk yang halal atau yang halal contoh produknya halal laptop halal ya halal halal tapi kan ada beberapa kemungkinan ada yang pakai laptop untuk ngetik untuk nonton untuk gaming gitu ya kan boleh sebenarnya boleh tapi ada yang pakai untuk porno kita kalau jadi penjual laptop tahu gak dia pakai untuk nonton itu gak tahu gak tahu dan dia kan biasanya juga gak beritahu kita Pak saya mau cari laptop yang bagaimana saya nonton ini nonton film porno ini saya bisa langsung puas kan gak ada kayak gitu kan gak ada artinya dia mau lakukan yang haram kan kita gak tahu namun jual apa oh jual laptop sama dengan jual hp juga kan iya jual hp juga kan jadi kalau sesuatu yang masih umum dipakai masih umum masih umum dipakai maka tolong-tolong untuk ini boleh berarti kalau kita jual handphone jual laptop itu gak usah tanya si pembeli itu memakai untuk apa gak usah gak usah cari masalah deh gitu gampang mau beli apa mas beli handphone spesifikasi yang sudah cukup gak usah mas mau pakai untuk apa mau nonton ini nonton itu gak usah jual-jual aja gampang jadi untuk perilaku si konsumen kita gak usah tahu kita cuma tahu dia itu beli ke kita dia butuh apa gitu iya iya oke sama seperti pemilik warung jual beras gak usah tanya nanti pak jadi kan makan beras kan habis itu nanti dari makan beras ini aktivitas jadinya apa gitu itu sudah jadi segitu habis ini jadikan main judi kan cuma beli beras logikanya kayak begitu cara berpikir jadi sesuatu yang tolong menolongnya itu masih untuk sesuatu yang umum umum ya kita gak tahu pakai untuk yang halal atau untuk yang haram berarti tolong menolongnya itu boleh kembali ke promo berarti kalau promonya untuk mendukung yang halal berarti halal promonya untuk mendukung yang haram berarti jadi haram promonya untuk mendukung sesuatu yang umum masih belum jelas kan kayak berarti iklan handphone iklan laptop ya atau promo promo yang lainnya yang masih umum seperti itu itu asalnya masih boleh oke nah ini ada tadi ada pertanyaan menarik di bawah tadi yang nanya gini itu kalau youtube adsense itu kan kita gak bisa kontrol iklan yang muncul Ustaz nah ini ini masalah lain lagi saya itu dari dulu agak rancu memang dengan youtube ya karena dulu iklan kita masih belum jelas dapat dari mana gitu tapi sekarang dengan adanya youtube premium dimana setiap pemilik konteks pemilik akun youtube itu diharuskan ada iklan disitu kan harus ada iklan ya gak bisa enggak ya harus ada iklan disitu dipaksa sekarang untuk ada iklan berarti sebenarnya si ini iklannya atau apanya ditanya ini jadi penghasilan penghasilannya atau untuk pasang iklan penghasilannya kalau kalau untuk penghasilannya kalau itu kan bisa macam-macam nih pendapatannya bisa jadi muri dari dari produk iklan bisa jadi muri dari iklannya didapat ya bisa jadi murni dari youtube premium yang dibayarkan oleh pengguna youtube oke kan kemungkinannya banyak ini maka asalnya kalau saya masih menilai si youtuber ini dapat penghasilan masih boleh dia manfaati oke dengan catatan dia konten kreator yang bagaimana dulu kalau konten kreatornya tukang prank berarti tukang usilin orang kan berarti usilin orang itu gak boleh kalau di jaman abis buat surprise buat orang kaget ada sendal atau tongkat yang hilang saja nabi bilang itu gak boleh tongkat hilang sembunyikan tongkat temannya nanti kalau sudah pada awin orang dikasih ini maaf tongkat itu aja gak boleh padahal saya sering ngerjain teman saya gitu kalau itu sih gak tapi ini kan dijadikan profesi untuk dapat penghasilan dari konten ini kan itu baru jadi masalah oke berarti baru masalah kontennya kontennya sekarang bukan iklannya dan sebenarnya iklan itu muncul juga sekarang kan saya kemarin lakukan saya tanya-tanya di facebook itu kemarin bilang ini iklan di youtube itu bisa ada itu gimana sih saya misalnya apakah kalau saya perilakunya nontonnya biasa-biasa saja pengetahuan macam-macam apakah nanti iklan saya yang keluar itu iklan wanita pelanjang gitu gak usah biasanya itu dilihat dari perilaku jadi ada konten promonya konten promonya goror terus ada produknya itu sendiri terus itu mendukung haram atau tidak haram atau tidak kalau itu terpenuhi halalnya konten promonya tidak masalah satu ada goror oh tidak ada goror ini dua aman berarti yang ketiga itu produk ini halal ini halal ini produk sirup aja kok produk juice halal berarti gak masalah terus mendukung haram atau tidak oh dia gak mendukung ini biasa kita juga gak tahu nanti dipakai untuk apa ya berarti boleh nah kalau empat ini terpenuhi tidak temukan masalah maka promo itu bisa kita pakai oke baik kita setelah ini buka tanya jawab monggo sebelum kita tanya jawab saya sedikit mau cerita teman-teman jadi waktu tahun 2014 itu agency saya sebetulnya hijrah mungkin teman-teman sudah mengetahuinya disini tapi gak ada salahnya saya ulang mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman yang ada disini saya tahun 2014 itu agency saya 90% kliennya adalah jasa keuangan terus-terus nah suatu ketika saya melihat sebuah postingan di sebuah Facebook tahun 2014 waktu itu belum populer membuka Facebook pakai HP waktu itu masih pakai komputer kalau buka HP nah kemudian saya buka Facebook dan ada salah satu postingan teman saya yang nulis di Facebooknya mengatakan seperti ini Ustadz mohon konsultasi bolehkah saya memasang menggunakan wanita tidak berjilbab di dalam materi promosi saya bukan hanya ke saya tapi nanya ke salah satu Ustadz di tag Ustadznya itu nah kemudian Ustadznya itu menjawab di kolom komentar hukumnya tidak boleh selama ini saya punya klien dua tipenya yang pertama adalah PPR jasa keuangan yang kedua klien saya adalah sekolah pramugari yang itu pasti foto-fotonya begitu Ustadz ini kok Ustadznya jawabnya di kolom komentar tidak boleh ya saya cari Ustadz lain yang membolehkan Ustadz ya terus tapi saya tidak menemukan yang memperbolehkan sampai enam atau tujuh Ustadz yang saya cari dan ternyata jawabannya sama semua tidak boleh logika saya langsung jalan ini kalau saya tidak boleh menggunakan wanita yang tidak berjilbab berarti saya tidak boleh menerima klien BPR saya tanya ke Ustadznya sekalian tetap tidak boleh juga kemudian saya sempat hitung-hitungan kasar kalau saya tidak lagi menerima klien-klien BPR dan sekolah perari wisata ini saya kehilangan omzet saya 90% 90% omzet saya hilang itu logika manusia kemudian saya ada tiga kisah dalam hidup saya yang ketika masalah ini muncul tau-tau keluar di pikiran saya kisah-kisah yang menginspirasi saya dan meyakinkan diri saya untuk memilih tidak saya terima memang benar tidak saya terima tapi benar kejadiannya income saya jadi hilang 90% memang benar hilang 90% income saya tapi ternyata lambat laun Allah ganti jauh lebih besar dari arah dari selangka-selangka tapi memang perjalanan untuk mencapai itu wah jalannya masya Allah lain kalilah kita bahas itu teman-teman semuanya ya hari ini saya mau ngebahas dulu tentang hukum-hukumnya dulu nanti kapan-kapan saya ceritain tiga cerita yang menginspirasi saya gitu teman-teman ya oke teman-teman kalau ada mau nanya silahkan nanti saya sampaikan ke Ustadz banyak gitu ya banyak nanya ya iya kaitannya dengan promo dulu ini kalau ada promo ini ada yang sudah terjawab sebenarnya empat kehidupan tadi itu sudah cukup gitu Ustadz kalau pekerjaan saya sebagai desain grafis di pemerintahan dan diminta untuk membuat visual atau kartu ucapan hari natal dan seterus dan sebagainya bagaimana hukumnya Ustadz? dia harus bisa menyaring gitu kalau dia untuk yang ucapan natal ini dia lemparkan ke yang non-muslim yang punya acara yang sama kan bisa gitu jadi dia tidak urus itu dia urus yang umum atau yang kaitannya dengan Islam saja itu lebih aman gitu jangan dia terima itu gitu karena nanti dukung itu nanti masuk yang keempat itu loh mendukung dalam hal yang haram gak boleh jadi itu gak boleh Ustadz ya iya kemudian pertanyaan lain lagi jualan alat kosmetik gimana Ustadz? yang notabene pelanggannya wanita yang bertabarut nah ini pertanyaan menarik nih dari produknya bukan dari kontennya tapi dari produknya Ustadz kalau dari promonya kan tadi kita bisa cari solusi ya tidak selamanya pakai perempuan kan walaupun itu alat kosmetik gitu loh uang rokok aja bisa diakalin itu kan apalagi yang produknya kayak begini gitu loh nah kalau bisa ya jangan jangan ini jangan pakai gambar perempuan dia tonjolkan produknya dia dan beberapa di Instagram saya lihat ini iklanin kosmetik tapi emang tidak ada gambar perempuan sama sekali lebih aman di situ yang kedua pakai untuk wanita bertabarus belum tentu itu belum tentu ya tahu produk Wardah itu produk Wardah itu maaf saya sebutkan merek aja produk Wardah itu walaupun mungkin ya iklannya ada ini lah ada perempuannya tapi rata-rata pakai muslimah dan mereka pakai rata-rata juga di rumah gitu loh untuk ibu-ibu gitu ya dia untuk penampilan untuk suami gak selamanya dipakai di luar intinya kalau ada produk kosmetik ya asalnya boleh dan tidak mesti kita tanya nanti karena kalau ada yang sudah paham ya ya dia tinggal tinggal terapkan nanti oh ini bukan untuk kita baru di luar rumah ya nah dia misalnya seperti itu produknya asalnya seperti itu itu masuk yang tadi saya sebutkan tolong-olong untuk yang sesuatu yang masih umum betul nah ini ada yang menarik tadi tentang nama brand Ustadz gimana kalau nama brandnya seperti misalnya Mise Tan misalnya nah ini gak boleh nah itu gimana Ustadz saya itu pernah kritik satu ini aja satu ya mudah-mudahan ada penduknya sih tapi gak usah marah ya saya itu pernah buat tulisan apa Ketan Merah gitu Red Devils gitu ya bagi yang penggemar mula itu kan hafal banget ini MU gitu saya kritik ya jangan dikasih produk kita jadi dengan nama setan jangan atau jenis-jenis setan gak boleh gitu sandal bolong atau benda ruang pocong gitu pocong biasa aja gak apa netral gitu loh biasa gitu mendingan kayak ada pakai istilah ada si kopi apa kopi mantan ini kan enak banget kopi kenangan produk lagi nantinya itu kan ini bagus banget masih ada nama-nama yang lain kok orang kan lihat dengan nama ini aja kopi mantan gitu ya ini enak ini kayaknya itu kan gak masalah ada sok janda gitu netral kan netral aja itu itu disingkatan sebenarnya tapi netral itu netral kalau setan orang sudah identiknya apa coba setan identiknya jelek identiknya sudah jelek kalau sudah orang lengkapnya jelek ya jangan pakai Masya Allah ini ada bang diri juga nih Assalamualaikum bang Masya Allah ini gak mau siapa yang di di clubhouse clubhouse ada yang mau nanya nih Ustaz raise handnya silahkan oke yang di sampai kita tunggu sampai yang di clubhouse kita ini aja di pak hendi yang lagi viral nih pak hendi mustikwaci ini siap neng gitu oke kaedah ini orang awam tugasnya ya namanya saja awam pas ahlu aladzikri mengkuntung latak alamun bertanya pada yang berilmu jika tidak tahu gitu kalau ahli ilmu yang jawab sudah dia sudah punya banyak pertimbangan sudah punya kaedah-kaedah nah kaedah ini dia pakai gitu kalau kalau kita belum tahu karena ilmu kita dalam masalah mu'amualat belum utuh gitu tanya langsung aja kepada Ustaz pada ahli ilmu gitu sudah cukup sebenarnya karena untuk menelusrinya mereka lebih paham gitu karena mereka sudah pahami kasus sudah punya problem-problem semisal itu gitu fatwanya dia buat hukum sendiri gak boleh kayak tadi soalnya saya buat tentang masalah vaksin gitu ente baca fatwa MUI praktekan aja gitu loh jangan simpulkan lagi sendiri gitu sudah baca fatwa MUI sudah simpulkan sudah tangkap apa ya boleh kan fatwa MUI ya boleh ya sudah kayak gitu jangan nanti kamu simpulkan sendiri lagi MUI bilang itu haram nih eh tadi apa kesimpulannya boleh kan sudah praktekan boleh gitu jangan kamu buat simpulan sendiri lagi padahal tugas dia cuma ngikut aja gitu awam ya namanya awam gitu bu ya baik baik lagi ke IG Ustaz ada pertanyaan menarik Ustaz iya nah pertanyaan ini apakah yang dari IG ini Amirul Hakim dalam bisnis printing bagaimana hukumnya menerima pesanan packaging yang ada gambar makhluk bernyawanya atau bisa jadi mungkin pertanyaan ini bolehkah saya mencetak packaging kalau misalnya ada gambar wanita dia berjilbab nah kan hanya cetaknya doang Ustaz ini agak kalau dia cetaknya umum kalau tidak ada gambar kayak gitu aman ya walaupun itu gambar karena gambar kita bahas gambar dulu berarti gambar foto itu namanya kalau gambar foto dia cuma prosesnya itu mencetak bukan dia yang menggambar kayak pelukis gitu ya dia hukumnya berbeda dengan pelukis kalau pelukis itu dia reka-reka sendiri oke dia reka-reka sendiri kalau cetak saja boleh tapi kalau dia cetak yang tidak berjilbab berarti dia mendukung hal yang haram oke berarti masuk yang keempat tadi yang mendukung yang haram mendukung yang haram tadi iya oke masuk yang keempat tadi masuk yang keempat ya baik nah ini yang percetakan langsung ke bawah nangis nih ya ya Allah percetakan nah saya pun sama teman-teman ya percetakan saya ya saya juga punya percetakan teman-teman ketika saya mengetahui hukumnya bahwa tidak boleh mendesain karena saya punya percetakan namanya desain jasa desain pada waktu itu maka saya tidak menerima lagi jasa desain yang menggunakan wanita tidak berjilbab yang kedua di percetakan saya pun mulai hari itu saya tidak lagi menerima desain-desain yang untuk dicetak yang ada gambar wanita yang tidak berjilbab itu cara cara ngomongnya gimana kok tegas langsung tegas langsung sekarang saya tulisin Ustadz saya tulisin Ustadz itu gimana yang biasanya sudah jadi langganan gitu loh ekstrim banget sekarang ya ya gini Ustadz wah saya punya dua segmen ya yang pertama bisnis to bisnis percetakan saya yang langsung ke sekolah pramugari tadi yang saya sampaikan jadi cetak brosur dalam jumlah ratusan ribu sekali order dan segmen yang kedua konsumen yang retail datang satu persatu ke kantor masya Allah cerita hari itu yang awal tahun 2014 yang saya ceritain tadi itu saya barusan taken kontrak saya masih ingat sekali saya taken kontrak itu persis setelah sholat zuhur saya taken kontrak sekian ratus ribu eksemplar brosur pulang dari taken kontrak saya ngebaca pertanyaan yang tadi Ustadz kemudian setelah saya cari Ustadz yang memperbolehkan hukum itu tapi ternyata gak ada yang memperbolehkan akhirnya kan sudah terlanjut tanda tangan kontrak akhirnya saya temuin CEO-nya pada waktu itu saya sampaikan bahwa saya mohon maaf saya tidak bisa lagi menerima kontrak ini gimana kalau dibatalkan atau dia juga belum bayar DP ke saya belum ada uang masuk ke saya gimana kalau kita batalkan karena saya mohon maaf saya dapat penjelasan seperti ini hukumnya maka mulai hari ini saya tidak lagi menerima cetakan yang seperti itu kalau misalnya gambar-gambarnya berjilbab saya masih mau cetak saya sampaikan tapi karena ini sekolah pramugari tidak memungkinkan untuk menggunakan model yang berjilbab keseluruhan maka akhirnya tidak jadi cetak ke saya gitu ustad nah yang konsumen yang retail datang satu per satu kita tulisin di percetakan itu di depan di customer service kita berikan sebuah penjelasan bahwa kami tidak menerima cetakan yang bertentangan dengan syariat Islam bisa jadi ada waktu itu yang cukup banyak cetak misalnya menu di karaoke karena percetakan saya dekat wilayah-wilayah begitu ustad agak-agak berat jadi yang lainnya masih bisa menolak tidak usah khawatir Rizky nanti dapat gantung juga betul kalau kita kalau berpikir karena Rizky sana tidak usah khawatir Allah pasti cukupin iya cuma Rizky kelewat gitu saja satu pintu Rizky tertutup nanti terbuka lagi pintu Rizky betul sekali betul tidak mungkin Allah Rizky kamu berhenti sini saja tidak mungkin logikanya tidak masuk Allah tidak mungkin bering kita seperti begitu ada lagi Bismillah mau tanya ustad untuk promosi produk gamis atau abaya apakah diperbolehkan menggunakan model akwat kalau model akwatnya boleh tapi bagusnya bagian muka dikosongin ya ditutup masih diperbolehkan tapi bagian wajah tidak diperlihatkan tidak diperlihatkan biasa pakai love gitu ya gambar hati gitu ya itu kan sudah ketutup saya lihat beberapa istri saya kan biasa beli gamis istri tahu gitu ada yang ikut aturan gitu dan tidak masalah karena dia memang unggulkan produk gitu ibu-ibu sudah pada tahu dia tidak pernah mengecewakan deh kalau beli gamis ke dia selalu unggulkan produk jadi iklannya bagaimanapun tidak tampakan wajah orang lihat gamisnya cuma dia kasih foto detail detail lengan detail ininya detail ininya itu sudah puas banget mereka bisa kenapa mau beralih ke situ kalau ini saja bisa dan laris ini ada pertanyaan lagi tadi ini teman-teman kalau hasil di wadah mau tanya silahkan kian persen Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh tentang giveaway model promosi menggunakan giveaway apakah itu diperbolehkan? kapan giveaway-nya dikasih? nah itu saya nggak tahu misalnya gini silahkan komen ya saya akan bagi giveaway siapa yang beruntung itu boleh promo kan biasanya untuk promo ya siapa yang mau ini nanti saya kasih giveaway boleh karena tidak ada sisi masalah di situ berarti pemilihan siapa pemenangnya juga terserah yang ngasih giveaway giveaway itu seperti kita ini ya kayak beri hadiah cuma-cuma gitu itu kan tidak ada timbal balik nggak di sini kumpulan tertentu itu tidak ada masalah bukan judi itu seperti misalnya kayak door price sama sama dengan giveaway yang bentuk kayak begini door price nanti yang datang lebih dulu misalnya kekajian ada 100 kupon yang dibagi silahkan semuanya nanti tinggal nomornya dipanggil ya ketika nomornya keluar nomor 50 siapa ini siapa ini Bapak Berak dapat hadiah ini boleh sama dengan boleh itu nggak yang penting tidak ada timbal balik artinya kita tidak dipaksa suruh beli kupon dulu baru ada giveaway kita tidak dipaksa keluarkan biaya tertentu dulu baru ada giveaway nggak boleh kalau yang ini nanti jadi judi kalau cuma memang cuma-cuma gitu nggak ada masalah kemudian kalau misalnya giveaway-nya tolong follow akun saya follow akun ini itu boleh nggak usah kan nggak ada biaya juga kan nggak ada biaya sih sebetulnya follow subscribe kan nggak ada masalah oke clear itu sering ditanyakan jadi kadang orang salah-salah penghanti hukum ini pertanyaan seperti ini karena ada yang bilang giveaway itu nggak boleh jadi jadi jawab sesuatu mesti lihat dulu ini apa bentuk soalnya gitu loh kenyataannya apa saya pernah sering buat giveaway juga waktu saya punya ada di instagram ada buku silahkan siapa yang mau beri judul buku ini nanti siap dapat hadiah tas cuma beri judul aja kok nggak ada biaya-biaya keluar kecuali kalau saya bilang yang mau jawab yang mau dapat hadiah wajib beli produk saya buku ini seharga ini nanti kita nah itu berarti ada timbal balik jadi akatnya bukan akat beri hadiah lagi kalau hadiah kan cuma-cuma saja siapa mau saya pilih ya pilih juga terserah yang dapat GPW dia pilih terserah juga maksudnya mau dia ada ini kayaknya ini jawabannya yang pas ini kayaknya yang paling cepat ini kayaknya yang paling aktif ini kayaknya yang lebih saya sukai gitu terserah dia oke ya ya nah baik ini ada pertanyaan nih kayaknya udah pertanyaan terakhir nih Ustaz nih udah satu jam nanti kalau mati kayaknya ya nah Ustaz ini ada yang nanya nih tentang hukum jasa studio foto Ustaz apa yang difoto gitu dulu nah misalnya nih wanita yang tidak berjilbab kembali ke situ dulu ah masalah kan berarti tadi ya walaupun itu tidak digunakan untuk matanya dipromosi Ustaz hanya disimpan di rumah saja itu tetap gak boleh ya Ustaz kalau dia foto sendiri sih biarin aja deh gitu jadi misalnya kalau ibu-ibu itu mau foto dia foto selfie sendiri gitu gak usah suruh orang lain gitu ya tapi kan untuk untuk dia jasa fotonya ya tadi ya itu jasa fotonya betul nah gak boleh kalau cuma fotoin orang ya cuma bantu aja gitu kalau ini kan jasa foto oke jasa fotonya tidak boleh tapi kalau jasa cetaknya Ustaz misalnya tadi perempuan yang tadi selfie gak pakai jilbab kemudian mau cetakin foto ke jasa cetak saya apakah itu boleh Ustaz sama sama hukumnya pendukung ya Ustaz ya pendukung pendukung oke baik baik jadi teman-teman itu udah kejauh semua ya pertanyaan-pertanyaannya ya dia kerja di bagian layout surat kabar kadang-kadang ngelayout gambar yang wanita tidak berjilbab atau tempat jualan kamar bagaimana dengan rezeki saya itu lah dia gak bisa seleksi sih soalnya kalau dia designer dia gak bisa seleksi betul betul gak bisa seleksi beda kalau kayak mas Dodi misalnya jadi manajernya jadi pemilik perusahaan kan bisa difilter semua itu betul kalau ini saya dari atas dari posisi sudah bilang kamu kerja ini ya kamu kerja ini ya kamu layout yang ini ya kamu lihat si perempuan ini ya kamu layout ada iklan homer ini ya iklan rokok ini ya kan dia gak bisa kendalikan betul dia mau bantah bosnya dia gimana saya gak mau pak bos gak mau desain yang ini wah dipecat itu jelas itu dipecat seperti itu jadi di layout bagi dia gitu iya iya tapi saya ada pengalaman punya teman Ustaz saya punya teman itu namanya namanya Mas Ori Morian namanya Morian panggilannya Mas Ori beliau itu seorang kreatif director dan kerjanya itu di agensi-agensi internasional terakhir di Malaysia orang di Amerika kalau gak salah gajinya cukup tinggi karena udah senior dan cukup keren memang orangnya mungkin 100 jutaan setiap bulan gajinya Masya Allah ya nah suatu ketika beliau hijrah suatu ketika beliau hijrah kemudian tidak lagi mau menerima pekerjaan-pekerjaan yang seperti yang tadi bertentangan dengan syariat Islam wanita-sirat berjilpap nah tapi kan posisi beliau sudah bekerja beliau mengatakan kepada bosnya bos kalau kasih kerjaan yang kesaya nih kerjaan-kerjaan yang memenuhi syarat-syarat kaedah-kaedah syariat Islam disebutkan semua soalnya dia itu sudah punya ini apa dibutuhkan betul dibutuhkan beda kalau yang gak dibutuhkan itu lu masih bisa cari yang lain kalau itu dia dicari-cari ya betul orang penting lah gak mungkin dia kayak ini pasti bosnya nurut ya sudah deh kamu maunya apa gitu betul betul nah itu salah satu challenge buat teman-teman yang kreatif disini kalau masih kerja tingkatkan skill kompetensi sampai dicari sama bosnya sampai bosnya yang ketergantungan mau di lepas sayang betul ini mau di lepas waduh ini orang penting saya karakter desainnya cuma dia orang-orang tahu ya desain yang bagus ya dia itu gak mungkin makanya skillnya tadi ya mas Dedy ya ditingkatkan betul ditingkatkan biar dicari-cari sehingga dia punya harga jual juga saya digaji gini gak apa-apa yang penting kamu terima tawaran saya kayak gini syarat-syaratnya enak banget itu betul dimasukkan ya silahkan closing statement ustad iya alhamdulillah berarti ini saya sambil belajar juga dari mas Dedy jadi klannya itu sebenarnya kita masih bisa menyaring walaupun ada masalah gitu ya tinggal kreatif kita tinggal kita poin pentingnya sih kita ini tahu aturan pasti ada selalu jalan keluar gitu gak mungkin kalau kita tahu aturan kemudian tahu hukum ini halong-halong gak mungkin dibatasi gitu aja ada solusi ya yang haram saja kalau dibatasi aja mereka cari solusi tadi kayak rokok tadi iklan rokok ya yang haram saja cari solusi apalagi ini yang halal pasti ada solusi yang banyak jalan keluar yang banyak maka ingat saja untuk pertemuan kita malam ini siapa saja yang takwa pada Allah siapa yang bertakwa kepada Allah selalu ada jalan keluar Allah buka dari pintu ini pintu ini lagi oh sudah kalau mau ini bukan pekerjaan saya karena misalnya ini masalah ini masa sih gak dibuka pintu yang lainnya lagi pasti dibuka orang yang bertakwa itu gak akan pernah pusing gak akan pernah galau ya gak pernah putus asa gitu gak pernah menyerap pasti ada jalan keluar gitu banyak sudah buktikan ini jadi kalau dia disitu jadi kalau kita temukan ada oh ini masalah pasti ada jalan yang lain deh jual ini ada yang masalah pasti ada jalan keluar lagi gitu gak usah bahwa kalau itu rezeki saya yang hilang iya menurut kita tapi menurut Allah Allah nanti akan berikan jalan keluar iya rezekinya gak hilang betul betul rezekinya rezeki kita gak ada yang hilang rezeki sudah ada kalau rezekinya kita hilang ya kita sudah mati sudah mati betul baik teman-teman yang ada di instagram dan clubhouse terima kasih sudah menyimak kajian pada malam hari ini terima kasih buat ustadz yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi kepada kita kita semua semoga apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT amin 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 baik teman-teman sampai ketemu lagi insyaallah kalau besok saya kosong ya saya coba cek jadwal saya dulu kalau besok saya kosong saya lanjutkan cerita saya tentang bagaimana kisah saya berhijrah apa yang saya lakukan ketika saya menolak order dari BPR-BPR yang tadi saya sebutkan baik sampai ketemu teman-teman terima kasih ustadz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh